Halo teman-teman, balik lagi di BCM ya, Black Clover Mobile Jadi ya di video kali ini aku pengen ngebahas soal World Boss yang baru tentunya Bukan baru sih, tapi elemennya baru aja karena diganti ya Tiap minggunya itu diganti ternyata Jadi sekarang elemen hijau Dan jujur aja, elemen hijau ini tuh yang paling sakit cok Dari semua elemen paling sakit ini Kemarin merah sangkit gak sih? Kayaknya enggak deh, gak begitu sakit deh Ya merah tuh gak begitu sakit Tapi ini elemen hijau tuh sakit banget cok Gak paham aku, kenapa? Tapi ya intinya ini boss itu sakit banget, anjir lah Dan ya aku berhasil dapet 6 juta Ini bukan apa ya Ini masih bisa di improve ya Kalian nanti bisa improve Karena aku ada apa ya namanya Kayak misplay sama komposisi timnya aku yang jelek sih Aku baru sadar itu pun di akhir-akhir Dan kalau ngeliat skor ya Itu bisa sampe juta-jutaan gini Cuma kalau kayak yang di atas 13 juta gini Kalau level akunnya ya Kalau level akunnya itu Aku gak paham sih Cuma mungkin aku aja yang gak bisa main world boss yang kali ini sih Cuma Entah kenapa kalau game PVE PVE di game ini ya kan Ya aku gak bisa Apa ya Positive thinking gitu loh sama Ya kalian lihat sendiri Kemarin aja sampe ada yang 900 juta kan Jadi gak heran lah Kalau sekarang juga masih ada itu ya Cheaternya Jadi entahlah Ini weh Ini tim yang kupake ya Jadi sebenernya jujur Kalian bakal fokus ke wave 1 aja Kalau kalian cuma pengen daily ya Kalau kalian cuma pengen daily Terus kalian dapetin skor atau poin triple S Aku saranin kalian fokus ke wave 1 aja Karena wave 1 ini bener-bener bagus Di turn 4 sampe 1 Dua debuff ini Atau dua privilege yang bakalan dapetin ini ya Di turn 4 sampe 1 Itu bener-bener yang nge-carry kalian buat nge-scor tinggi Jadi kalau cuma buat daily aja Kalian bisa kosongin Tim Apa wave 2 kalian tuh Bisa kalian kosongin Dan ya kalian isi 1 karakter aja gitu misalnya ya Buat wave 2 nya Biar gak kelamaan Kalau buat daily Sekali lagi Kalau buat daily Kalau kalian buat nge-scor tinggi ya silahkan lah Kalian bebas Ya Di Apa sih namanya Di Turn 4 sampe Turn 1 di wave 1 ini Terus ya ini tim yang kupake Jadi sekali lagi Kalian bakal Aku saranin lebih fokus ke wave 1 aja sih Kalau aku saranin ya Buat Poin triple S Jadi ini tim yang kupake Kalian bisa improve sendiri ya Terus wave 2 Ya ini aku yang Misplay Jelek banget buat komposisi timnya juga Terus Ya menurutku komposisi timnya aja sih yang jelek sebenernya Karena Kenapa aku pake Rades co Nanti di battle nya pun Aku juga bingung gitu Kenapa aku pake Rades Padahal kalian bisa ganti ke Noel kayak gini Ini jauh lebih enak Serius Ini jauh lebih enak Terus Ya kalau kalian punya Yami Merah Ya Kalian build juga Bersamaan dengan Asta Season 1 Kalian bisa pake Yami Merah kayak gini juga Terus kalian bisa tambahin Satu buffer Itu bebas Ya Kalian tambahin buffer Kayak si Valtos gini Ini juga oke Atau Ya Atau Kalian bisa Pake Kayak aku Gini Cuma Sini nya ada Nebra Kalau kalian gak punya Lee Hito ya Tapi kalau kalian mau pake Lee Hito ya Bebas sih Tapi terserah kalian Kalian mau improve nya Kayak gimana ya Karena Jujur aja Ini di Di Pes 1 Kalian tinggal Gede-gedean Damage aja Di Pes 1 nya Terus Di Pes 2 Atau wave 2 Di wave 2 ini tuh Wow Bingung sih Kalau kalian pengen nge-score tinggi Di wave 2 itu Kayak gimana Karena Dari buff nya sendiri Kayak Yang pertama Dia Naikin poison Terus Kenapa gitu Kalau naikin poison Terus ini Ketika kita critical Bakal Instant Nge-aktifin continuous damage Atau DOT Yang ada musuh Terus Nambahin Durasi dari DOT Yang ada di musuh Jadi menurutku Kalian bakal Lebih fokus Untuk wave 2 nya ya Ini kalau kalian pake Noel Kayaknya enak banget sih Serius Kalau kalian pake Noel Pake Yami gitu ya Karena Ya oke oke Bener berarti Ya ini Berarti bener Untuk wave 2 nya Kalian fokus ke DOT ya Kalian fokus ke DOT Noel Karena dia punya yang namanya Apa sih Barrier Dimana kalau Kalian diserangkan Kalian bakal Nge-counter Nah itu bakal ngebantu banget Buat kalian Terutama kalau Nge-counter nya kalian critical ya kan Wah itu Bakal nge-trigger buff nya tadi Terus Kalau kalian pake Yami juga Disini Yami itu ada DOT Yaitu bleed Ya kan Kalau gak salah Mana sih Nah ini Dia ada bleed Jadi ini Bakal ngebantu Sekali lagi Bakal ngebantu Kalian buat ngedamage Dari DOT Kalau gak Kalian pake burn Ya Burn itu juga Tipe DOT Ya kan Itu Jadi Oke Jadi bener Inilah kenapa Aku bingung Kenapa wave 2 Sulit banget buat Skor tinggi Jadi Aku yang bisa Kasih tips kalian Itu aja sih Karena aku sendiri Juga gak banyak Nge-build character Jadi Terus Di turn 3 sama turn 1 nya Dia Reset skill-skill 2 cooldown Increase damage dealt 100% Terus Tiap active buff Untuk Di diri sendiri Bakal nambahin Damage dealt Oke jadi Ya intinya sih ya Intinya kalau kalian Apa sih namanya Bisa manfaatin Turn 8 Sampai turn 5 nya ini Ngebuat DOT yang ada di musuh Itu gak habis-habis Kayaknya Maksimal 5 turn deh Oh iya Bener Kalau maksimal 5 turn ya Jadi dari turn 5 Sampai nanti selesai DOT nya itu Bakal ada terus di musuh Jadi Ya kurasa itu Yang bisa aku kasih Masukan ke kalian sih Manfaatin Apa DOT di wave 2 nya ya Untuk wave 1 Kalian main Karakter yang Kritik Apa Ya Damage-damage biasa Critical-critical gitu Juga gak masalah Dan Ya Di wave 2 nya Kalian manfaatin ini DOT-DOT yang bisa Kalian masukin Atau yang udah Kalian build Karakternya Bahkan kalian Kalau gak punya burn Kayak si Leopold sama Fuego ya Kalian bisa pake Yang namanya Sister Teresa juga Ini Sister Teresa ini Dia juga Punya burn Di skill 2 nya Jadi ya Itu Kalian pinter-pinter aja Buat Manfaatin buff Yang dikasih ya Jadi ya Kira-kira kayak gitu lah Untuk video kali ini Jadi ya Video ini Jelek banget sih Kalau aku ngasih Gate ke kalian ya Karena Jujur aja ini Baru hari pertama Dan Aku udah pake Chance ku untuk masuk Dan ya Aku baru sadar Di akhir tadi Apa Kok damage nya Berasa Susah banget gitu Di wave 2 gitu Jadi ya Kira-kira kayak gitu lah Untuk video kali ini ya Ya semoga video ini Membantu kalian Thank you for watching I'll see you guys In the next one I'll see you then Terima kasih telah menonton 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 Kenapa Terima kasih telah menonton 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 Berarti kita pakai barrier ketika dia ulti saja kalau ini apa tahun ya? kalau tidak salah sakit juga kita buff lagi oke habis ini kita shield dia bisa buff diri sendiri cok dari special skillnya buset naikin penetration sama magic attack apa kita pake tim biru aja ya disini ya gak sih? biar dia gak jalan gitu lah dia sekali special skill dapet buff cok ya aku jadi pengen coba tim biru yang pake julius sama lotus ini hmm buffnya apa sih sebenernya? reset skill 2 cooldown oke bisa sakit chok Astaga Tuhan, apa itu damage? Masih reset skill ya, aku ingin maling ini, buffnya dia kalau dia ulti co, cuma kok ini pesimis ya, aku belum bisa shield anjir, ada yang mati ya, udah pasti sih, gak mungkin kalau gak ada yang mati co, lah, naik dong cooldownnya, Mati gak sih itu? Oh, immortality, nice, anjir anjir, oke, kita maling apa ulti aja ya? Coba di maling, cuma kan maling langsung ngilang ya? Iya gak sih? Hilang loh langsung, alah, berarti cuma kepake ketika lagi ada buffnya ya? Alah, mati lagi ini Baru dihidupin pak Oh, well, ya gitulah Coba pake tim biru sih, serius Di wave 2-nya ya Ya, ini pake tim biru kayaknya oke lah Oh, salah co, harusnya aku pake ini Ah, ya salah 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 Harusnya aku pake Noel daripada Rades Wah, goblok goblok, ya kalian bisa coba itu, kalian pake Noel daripada Rades Sampai jumpa